Wow, gak main-main loh teman-teman, 15 miliar rupiah. Banyak dari netizen yang berasumsi bahwa, oh, itukah uang hasil penipuan, para upcore, atau para key followers, bahkan tidak sedikit yang mengatak-ngatai. Ini sekali lagi menunjukkan standar ganda. Hai guys, I'm Sul Kim. Selamat datang ke channel Youtube aku. By the way, yang nonton gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Atau mungkin ada teman-teman yang lagi dalam kondisi yang gak bebek aja nih? Lagi sakit atau lagi galau atau apapun itu? Tetap bersemangat dan jangan menyerah. Jangan menyerah, jangan menyerah. Alright, dalam video kali ini kita akan membahas tentang sebuah kasus yang lagi rame banget diperbincangkan oleh netizen Indonesia, yaitu tentang penipuan tiket konser Coldplay. Salah satunya adalah yang sudah dilakukan oleh Giska Depora. Lantas, bagaimanakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Yorobun, kalian semua pasti udah pada tau dong bahwa Indonesia sempat dihebohkan dengan pengumuman tentang konsernya Coldplay. Padahal itu banyak banget dari netizen Indonesia yang berlomba-lomba untuk bisa menonton konser dari Coldplay. Bahkan mereka ya sudah spend time untuk war ticket. Namun sayangnya nih, pas saat war ticket, ada yang mendapatkannya dan ada juga yang tidak mendapatkannya. Dan ketika kita gak dapetin tiketnya nih, tentu kita mencari opsi lain atau mencari cara lain gitu ya kan, supaya bisa menonton konsernya Coldplay. Salah satunya adalah dengan membeli tiket di orang lain. Namun sayang, niat yang ingin menonton Coldplay harus hilang dikubur kenyataan bahwa calon tiket Coldplay berinisial GD diketahui menipu dan membawa uang para korban hingga 15 miliar rupiah. Wow, gak main-main loh teman-teman. 15 miliar rupiah. Itu bukan jumlah yang sedikit loh. Lantas, siapa sih sosok GDS ini? Nah teman-teman, usut-penyausut GDS ini merupakan inisial nama dari Giska Deborah. Giska Deborah sendiri merupakan terduga penipu dalam kasus penjualan tiket Coldplay. Berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari Insert Live, Giska ternyata merupakan wanita keturunan Batak dan lahir pada tahun 2004. Wow, masih muda banget loh. Dan kini yaitu gena berusia 19 tahun. So young teman-teman, so young, super young. Dan aku yakin banget kalian pasti pengen bersilaturahmi kan ke Instagramnya Giska. Tapi sayangnya gak bisa teman-teman. Kenapa gak bisa? Karena untuk akunnya itu sudah dikunci. Dan kalian tau gak sih? Ada sebuah video, videonya seperti ini. Di video ini kita dapat melihat ada seseorang yang diduga Giska tengah memamerkan segepok uang. Dan ini juga bikin heboh publik di tengah kasus yang terbaru. Banyak dari netizen yang berasumsi bahwa, oh itukah uang hasil penipuan? Tapi teman-teman ingat, asumsi. Belum kenyataan, belum fakta. Siapa tau gitu ya kan, itu uang untuk bayar sekolahnya mungkin. Atau itu uang hasil jualan baju, jualan penampanik lain. You know, teman-teman. Ya gak sih? Selain itu, banyak juga dari netizen yang menyoroti bagaimana lifestyle dari seorang Giska. Terutama dari barang-barang mewahnya. Misalnya dari salah satu foto ini. Kalau kita perhatikan dari foto ini, outfitnya terlihat seperti barang branded. Tasnya saja brandnya Chanel loh teman-teman. Dan sandalnya itu adalah keluaran brand Herme. Wow. Wow. Chanel Herme ya you know lah ya. Bahwa ini adalah salah satu brand yang expensive teman-teman. Mahal, brand mewah nih. Dan ada salah satu yang menarik dari sosok Giska Deborah. Ternyata komika Christo Emanuel mengenal sosoknya Giska Deborah. Saat dirinya bercerita tentang Giska, sang komika langsung merasa familiar dengan wajah dari Giska. Rupanya, menurut informasi dari Christo Emanuel, perempuan yang berusia 19 tahun ini merupakan salah satu mantan murid ekstra kulikuler teater sang komika. Pantas saja nih gak asing bagi sosok Christo Emanuel, ternyata mantan muridnya toh. Lantas, siapa sih yang pertama kali memberitahukan kita tentang kasus yang satu ini atau siapa sih yang menjadi whistleblowernya? Nah teman-teman gak dikatakan pasti siapa yang menjadi pertama, tapi berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari tirto.id, ada akun X dengan username etokoparmo. Yang mana, akun ini sudah menuliskan berita terkait penipuan tiket Coldplay yang dilakukan oleh Giska. Melalui akunnya, ia menyampaikan bahwa Giska adalah sosok penipu tiket Coldplay. Giska dikatakan merotasi 100 tiket hingga seolah-olah memegang 8.000 tiket. Pemilik akun menambahkan bahwa uang sebesar 15 miliar rupiah dari hasil penjualan tiket kemudian dipindahkan ke sebuah bank di Belanda, demi menghindari penyitaan dan tidak akan dikembalikan. Sebuah pemilik akun juga turut menyertakan sebuah foto yang diduga adalah Giska, peserta sebuah akun Instagram miliknya Giska. Selain itu, terdapat sebuah tangkap pelayar yang merisikan tentang kasus penipuan tiket Coldplay tersebut. Dikatakan bahwa Giska sebagai pihak supplier telah melakukan skam atau penipuan dengan modus penjualan tiket konser komplement. Alhasil, pada hari Honey, tiket yang dijanjikan akan diberikan kepada para pemilik ini, eh nggak kunjung diberikan atau nggak ada sama sekali. Dan lebih jelasnya, seperti inilah bagaimana postingan dari si pemilik akun atau etokoparmo. Giska, penipu tiket bayangan Coldplay sebesar 15 miliar rupiah dengan cara merotasi 100 tiket yang dimilikinya, seakan-akan memiliki 8.000 tiket. Salah satu sumber mengatakan duit tersebut telah dipindahkan ke bank di negara Belanda, agar tidak dapat disita dan tidak dikembalikan. Selain itu, nama Giska juga dipocorkan oleh salah satu reseller tiket yang bernama Pida di grup chat bernama Concert Coldplay tanggal 15 November. Melalui chat di grup itu, Pida membeberkan bahwa semua tiket yang dipesan oleh para korban melalui Pida adalah tiket skam. Jadi nggak heran bahwa etiket yang ditunjukkan para korban saat skam di pintu masuk GPK tidak valid. Dan teman-teman, seperti inilah pesan yang sudah dibagikan di grup chat tersebut. Coba kita baca ya bareng-bareng. Dear all customer dan customer saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang menimpa kita semua hari ini. Saya mengimpulkan teman-teman semua bahwa supplier kami yang bernama Giska Dipora Aritonang telah melakukan skam atau penipuan terhadap kita semua. Dengan modus penjualan tiket Concert Compliment. Impu yang meredar bahwa Giska sekarang menjadi tersangka kasus skamer terbesar dengan menjual tiket hingga nominal 15 miliar rupiah. Untuk selanjutnya, kami reseller akan berusaha semaksimal mungkin untuk menindaklanjuti kasus ini agar pihak yang bersangkutan bertanggung jawab penuh. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-sebesarnya dari kami. Kami minta pengertian atas situasi kami sekarang ini. Mohon maaf sekali lagi sebesar-besarnya. Selain itu, Pida juga membeberkan beberapa bukti screenshot nominal transfer yang sempat diberikan kepada Giska. Yang tentunya nominalnya itu nggak sedikit. Ada transfer berjumlah 25 juta, 39 juta hingga 60,9 juta. Pihak reseller dari GDA berupaya untuk mengganti kerugian atas penjualan tiket Concert Coplay. Terbukti, adik Shalisha telah mendapatkan penggantian uang atau refund dari reseller berdinsial PA. Shalisha juga meminta agar korban lainnya bersabar untuk mendapatkan refund tiket. Dan hingga kini, pihak Polres Metro Jakarta Pusat bersama panitia Concert Coplay masih membuka pos keaduan terkait penipuan dan pemasuhan tiket Concert Coplay. Sementara itu, jumlah warganya pengaku terkejut dengan kelakuan Giska Deborah hingga tidak menduka bahwa uang sebesar 15 miliar rupiah itu dipindahkan ke Belanda. Ada yang mengatakan Giska pastinya tidak bekerja sendirian dan melakukannya secara terorganisir dan sangat rapi. Selain itu teman-teman, banyak juga yang mengatakan bahwa Giska merupakan pemain lama dan ini bukan pertama kalinya melakukan penipuan. Dia juga diduga melakukan penipuan tiket konsernya Blackpink dan juga NCT. Wow, parah juga ya kasusnya Giska ini. Sementara itu, pada hadapu tanggal 15 November 2023 yang lalu, pihak Polres Metro Jakarta Pusat telah menerima sejumlah 73 orang yang melaporkan terkait tiket Concert Coplay. Pihak Polres Metro Jakarta Pusat telah menerima sejumlah 73 orang yang melaporkan terkait tiket Concert Coplay. Dikutip dari antara news, pihak kepolisian mengatakan, Betul, sudah ada 73 orang yang datang melapor ke Polres. Jadi bukan karena tiket palsu, tetapi mereka sudah beli, tapi nggak dapet tiket. Dan para pelapor itu adalah penjual tiket Coplay yang membeli dari pembeli lain atau reseller. Mereka tidak menerima tiket Concert Coplay hingga merasa tertipu. Karena tidak demikian, para penjual itu tetap menjalin komunikasi dengan pembeli tiket dan mengusahakan uang bisa di-refund dengan cara mengganti kerugian. Dan guys, untuk informasi tambahan, Giska ini bukan satu-satunya penipu dalam kasus penipuan tiket Concert Coplay. Ternyata ada beberapa penipu lainnya. Contoh dengan kasus yang terjadi di Tangerang. Di sini ada pria yang berinisial MFR yang berusia 24 tahun, dibeku polisi, lantaran menipu korban dengan total kerugian Rp160 juta. Ini bukan nomin lain sedikit, teman-teman. Banyak banget nih Rp160 juta. Kemudian, di sini ada Kapolsek Panongan Ibtu Hotma P.A. Manurung dalam keterangannya pada Jumat tanggal 17 November yang lalu mengatakan seperti ini. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui telah melakukan penipuan terhadap para korban sebanyak 7 orang korban. Dengan total nilai kerugian kurang lebih sebesar Rp160 juta. Kemudian, Hotma mengatakan bahwa ada sekitar 7 orang yang menjadi korban tipu-tipu tersebut. Ada pun untuk modus dari si pelaku yaitu MRF adalah dengan menjual tiket Concert Coplay melalui social media. Jadi kurang lebih, dia itu seperti memasang iklan untuk menjual tiket Concert Coplay. Dan harganya dibanderol dari Rp2 juta sampai Rp14 juta. Ya, kita doakan saja semoga para penipu ini dapat segera ditangkap. Dan kalau bisa, uang korban ini dapat dikembalikan. Karena teman-teman, uang itu tidak didapatkan dengan begitu saja. Kita nggak tahu loh teman-teman, bagaimana para korban ini mendapatkan uang itu untuk bisa membeli tiket konser. Mungkin dengan cara mereka kerja siang malam. Habis itu dengan pinjam uang mungkin, ya siapa tahu kan. Ada yang pinjam di pinjol mungkin. Intinya adalah uang itu didapatkan dengan susah payah. Sehingga kita berharap uang itu dapat dikembalikan kepada orang yang memiliki hak atas uang tersebut. Dan kita juga doakannya semoga para pelaku dapat diberikan hukuman yang setimpal. Sehingga ini juga dapat memberikan efek cerah kepada para pelaku. Dan selain itu, di tengah kasus ini banyak juga yang membandingkan ketika para upkor atau para kipovers yang mengalami kejadian serupa. Beberapa netizen mengungkapkan bahwa ketika kasus ini terjadi kepada para kipovers, banyak yang memberikan hujatan dan juga memberikan komentar nyinyiran. Bahkan tidak sedikit yang mengatak-ngatai. Ini sekali lagi menunjukkan standar ganda terjadi di kalangan masyarakat kita. Yang mana hal ini sebenarnya tidak boleh dilakukan teman-teman. Entah mereka adalah kipovers, entah mereka adalah penggemar coldplay, penggemarnya, siapapun itu. Ketika mereka ditipu untuk membeli tiket konser, tidak seharusnya kita itu mengatak-ngatai mereka. Takutnya karma. Dan bagaimanakah berapa kali tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan opini kalian di kolom komentar. Anyway teman-teman, semoga kita dijauhkan dari hal yang namanya penipuan dan sebagainya. Semoga kebaikan akan terus menghampiri kita. Amin, amin, nyaropal alamin. Cukup sekian untuk hari ini. I'm Yusul Kempameh dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan and everything. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan masih, jangan suka-suka untuk reaksi aku dengan cara komen di kolom komentar. See you next time dan selamat beraktifitas. Goodbye.